Assalamualaikum Wr. Perkenalkan nama saya Tiara Berliana Kurnia, pesan 35, dari kelas 11 IP1 Nah, disini saya akan menjelaskan tentang soal turunan fokusnya tahun 3 kelas 11 dan kode soal 527 Disini soalnya diketahui fx sama dengan ax²-4x plus 1 dan gx sama dengan 3x² plus ax plus 2 Jika hx sama dengan fx plus gx dan kx sama dengan fx dikali gx dengan h aksen 0 sama dengan min 3 maka nilai k aksen 0 adalah Nah, yang pertama kita cari adalah fx-nya terlebih dahulu fx sama dengan fx sama dengan ax²-4x plus 1 Nah, supaya ketemu nilainya, maka kita turunkan terlebih dahulu menjadi f aksen x sama dengan 2-nya kita turunkan di depan menjadi 2 dikali a x sama dengan min 4 x-nya tidak ikut karena tidak ada pangkat atau nilainya Nah, biar lebih mempercepat, x-nya kita ganti menjadi angka 0 karena disini faksennya menjadi 0 Jadi, 2 dikali a dikali x-nya kita rubah lagi menjadi angka 0 min 4 f aksen sama dengan 0 sama dengan 2 dikali a dikali 0 sama dengan 0 min 4 Hasilnya menjadi f aksen 0 min 4 Selanjutnya kita cari angka gx-nya gx sama dengan 3x² plus ax plus 2 Nah, supaya ketemu nilainya, kita turunkan lagi menjadi g aksen x 2-nya kita turunkan di depan jadi 2 dikali 3 dikali x plus a karena x-nya tidak ada pangkat dan 2-nya tidak ada x dan nilainya gx-nya kita rubah menjadi angka 0 lagi g aksen 0 sama dengan 2 dikali 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah a g aksen 0 hasilnya menjadi a Selanjutnya yang kita cari adalah h-nya disini hx fx plus gx supaya ketemu nilainya, kita rubah lagi menjadi h aksen langsung saja, biar mempercepat x-nya kita ganti, kita rubah menjadi 0 h aksen 0 f aksen 0 kita turunkan dan kita ubah x-nya ya g aksen 0 Selanjutnya karena fx dan gx-nya sudah ketemu maka selesai kita masukkan nilainya nilainya, disini fx sama dengan min 4 plus a sama dengan hasil dari h aksen 0 sama dengan min 3 kita pindah ruas menjadi a sama dengan min 3 plus 4 a sama dengan 1 hanya karena a-nya sudah ketemu maka kita meraihkan angka yang sini kita temukan hasilnya berarti menjadi f aksen x sama dengan 1 dikali x sama dengan x langsung saja kita tulis 2 x min 4 selanjutnya yang gx-nya juga kita cari berarti f aksen x sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 1 eh 6 disini ada ekor naiknya disini kita masukkan x-nya disini plus a-nya sama dengan 1 berarti hasilnya ini hasilnya nah karena sudah ketemu kita lanjut mencari yang kx-nya kx sama dengan fx dikali gx nah karena ini perkalian makanya kita mencari dulu rumus perkaliannya rumus perkalian rumus turunan perkalian yaitu rumus turunan perkalian yaitu k aksen x sama dengan f aksen x dikali gx plus fx dikali gx x ini rumusnya nah karena sudah ketemu rumusnya maka langsung saja kita masukkan angkanya berarti f aksen x-nya ini nilainya berarti 2 x-4 nilai gx-nya ini 3 x 3 x kuadrat plus a-nya tadi nilai 1 berarti 1 dikali x sama dengan x plus 2 plus nilai fx-nya disini a kali x kuadrat min 4 x plus 1 disini a dikali x 1 dikali x sama dengan x jadi x kuadrat min 4 x plus 1 disini nilai g aksennya 6 x plus 1 selanjutnya selanjutnya 3 x dan 0 sama dengan 2 dikali x sama dengan 0 kita tulis 0 min 4 x kita ubah lagi menjadi angkanya 0 3 kali 0 kuadrat plus x sama dengan 0 plus 2 berditambah aksi kita ubah lagi menjadi 0 kuadrat min 4 dikali 0 plus 1 karena tidak muat kita lanjut di bawahnya berarti 6 dikali 0 plus 1 hasilnya kita taruh paling menuju sini 3 aksen 0 sama dengan 2 dikali 0 min 4 sama dengan min 4 karena 0 dikurang min 4 dikali 3 dikali 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 maka hasilnya 2 ditambah 0 kuadrat dikurang 4 sama dikali 0 plus 1 berarti 0 dikwadrat hasilnya 1 nah selanjutnya 6 dikali 0 0 ditambah 1 1 berarti hasilnya min 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 1 dikali 1 1 berarti hasilnya sama dengan min 7 seperti sampai 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 Terima kasih.